Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Inspira, gimana kabarnya? Kali ini kita ketemu lagi di Point Podcast Inspira Gak lagi seneng banget nih, kalau kita ngomongin Soal dunia penyiaran Kayaknya luas banget gitu ya Dari media cetak, media elektronik Yang sekarang sudah mulai rame saat ini Dan sekarang di Point kali ini Kita akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang hebat Yang sudah kita undang Hadir bersama kita ada Bapak Muhammad Zain Al-Fakih S-A-S-S-M-S-I Apa kabar Bapak? Kabar baik Mas Gali Luar biasa ya, fresh sekali hari ini Di tengah kesibukannya Luar biasa Hadir juga yang cantik Aduh, ada Dr. Adia Fatma Soraida S-A-M-S-I Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ini juga orang-orang sibuk nih Yang akhirnya bisa kita ajar ngobrol kali ini ya Terima kasih nih Di tengah kesibukannya bisa mampir kesini Sama-sama Kang Gali Dan saya juga pengen ngucapin selamat juga nih ya Untuk pelaksanaan KPID Jawa Barat 2024 Ya kemarin-kemarin yang Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ya banyak sekali penghargaan-penghargaan Maksudnya para insan media Yang sudah mendapatkan penghargaan Tapi sedikit gambaran Kita ngobrol-ngobrol ayah dulu ya Tentang media Tentang dunia penyiaran Saat ini Nah ini kan Kalo Aduh, memanggilnya pengen Kang Zin gitu ya Kayaknya lebih ada Kang Zin gitu ya Kayaknya lebih Kayaknya fresh juga nih Kang Zin Kang Zin Kalo ngeliat Saat ini nih Dunia penyiaran Khususnya dunia cetak Ataupun dunia media digital Seperti apa kira-kira Kang Zin? Ya kalo kita liat perkembangan penyiaran Indonesia Kan hari ini sebenernya kan kita semua itu Mengarah ke sistem digital Ya betul Dan ini sebetulnya sudah dirancang oleh negara Pemerintah Sejak puluhan tahun ya Mungkin di aras 15 tahun ya Regulasi itu sudah dirancang Dan hari ini Pemerintah kan terus menggalakkan Bagaimana perubahan penyiaran Dari analog ke digital Ya kan Ya ini yang harus diantisipasi menurut saya Oleh praktisi-praktisi penyiaran Bagaimana Kemudian penyiaran digital ini bisa Bisa eksis Kemudian bisa memberikan layanan yang Bermanfaat untuk masyarakat Dan satu hal lagi Sebenarnya penyiaran ini hari ini Harus berhadapan dengan Platform-platform media digital lainnya ya Setuju Apalagi kalo radio Waduh Itu Hari ini kita dihadapkan pada situasi yang semacam itu Saya ambil contoh begini Siapa hari ini Anggota masyarakat yang tidak Kental atau tidak Menonton begitu ya Platform YouTube misalnya Kan gitu ya Sudah tidak berbayar Bahkan kalo Menjadi konten kreator Mendapatkan keuntungan Kemudian iklan-iklan juga masuk ke sana Nah bagaimana penyiaran kita hari ini Harus berhadapan dengan model-model Video on demand yang semacam ini Betul Jadi ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Praktisi penyiaran Industri penyiaran ya Termasuk oleh regulator penyiaran Saya rasa ini yang harus dipikirkan Bagaimana penyiaran tetap bisa eksis Maka menurut saya Kalau penyiaran ini diatur oleh KPI Maka komisioner KPI yang Nanti duduk di sana Dia harus punya Kesadaran berbasis digital gitu ya Pemahaman berbasis digital Kemudian dia faham Bagaimana mengatur penyiaran Ketika berhadapan dengan Dunia digital Kira-kira regulasi apa yang pas Yang tepat Jangan sampai Ketika berhadapan dengan digital Teman-teman KPI kemudian gagap gitu ya Kebingungan 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 Nah ini saya rasa tantangan-tantangan Yang akan dihadapi Oleh komisioner KPI Di berbagai daerah Mengalami fenomena Disrupsi digital Saya rasa itu mungkin Tapi apa nih yang membedakan Zaman dulu kan sebagai juga nih Pak Kang Sen Kan dulu pernah jadi anggota KPID juga kan Betul Nah ini apa yang membedakan Zaman dulu zaman sekarang Sekarang kan memang seperti yang dibilang tadi tuh Tantangan era digital Emang luar biasa TV, radio itu bener-bener Kita dihadapkan oleh Platform-platform digital yang Ini akhirnya Ini masyarakat nih banyak Opsennya gitu Iya Kalau dulu kan Kita itu baru mengalami Fase transisi ya Iya Transisi dari undang-undang penyiaran yang lama Kepada undang-undang penyiaran yang baru Dari undang-undang nomor 24 tahun 1997 Tentang penyiaran Ke undang-undang nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran Yang mana dulu tidak dikenal Namanya televisi lokal Iya Barulah muncul Dalam sistem penyiaran nasional Ada yang namanya televisi lokal Dan lokal berjaringan Tantangannya dulu disana Kemudian undang-undang berlaku Peraturan pemerintah muncul Dan seterusnya KPI kemudian mencoba Bagaimana menata penyiaran-penyiaran lokal Yang ada di berbagai daerah Tumbuh berkembang Kemudian berdiri bersisian Dengan industri tim nasional Dulu tantangannya disitu Hari ini kami melihat Saya melihat Sebagai orang yang pernah terlibat Di dalam dunia penyiaran Tantangannya hari ini adalah menghadapi Dunia digital yang terus berkembang Perkembangan teknologi yang semakin masif Bagaimana kemudian Regulasi ini jangan sampai ketinggalan Karena kan ada istilah Teknologi itu ibaratnya Pangeran Atau raja Kemudian regulasi ini adalah Pangeran Jadi selalu tuh Beriringan Teknologi itu selalu berada di depan Tapi regulasinya kemudian selalu di belakang Ketinggalan Nah ini fenomena yang terjadi Yang saya amati dari dulu Di penyiaran itu selalu semacam itu Misalnya Ketika dunia penyiaran sudah mengarah Pada dunia digital Kan regulasi tentang penyiaran digital Belum mengatur dengan lengkap Padahal teknologinya sudah semakin masif Perkembangan sudah semakin canggih Bahkan masyarakat juga sudah mulai terbiasa Dengan tanya-tanya berbasis digital Tetapi pengaturan yang belum jelas Itu mungkin catatan saya Nah makanya nih PR besar untuk KPI ya Sebetulnya Tapi sedikit gambaran nih Pak mungkin Sebetulnya apa sih tepoksi dari KPI itu sendiri ya Mengingat sekarang kan Sudah semakin banyak ya media Ya kan Ini controllingnya seperti apa nih Pengawasannya seperti apa Tepoksi seperti apa kira-kira dari KPI Ya kalau bicara tepoksi berarti kita bicara kewenangan ya Nah bicara kewenangan berarti bicara wawenang Nah wawenang itu bisa kita temukan di dalam pasal 8 Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Ya disitu Pertama KPI itu punya kewenangan Untuk menyusun Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya Hal-hal apa yang boleh disiarkan yang tidak boleh disiarkan Kemudian KPI punya hak untuk memberi sanksi Terhadap pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran Kemudian KPI terlibat di dalam proses-proses perizinan Nah dengan terbitan Undang-Undang Cipta Kerja ya Yang baru Terjadi penegasan tentang kewenangan KPI Bahwa KPI itu dikonsentrasikan Difokuskan mengurus masalah-masalah konten siaran Sedangkan urusan infrastruktur penyiaran Urusan teknologi penyiaran Urusan frekuensi dan seterusnya Itu kemudian menjadi urusan pemerintah Nah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Itu saya rasa tupoksi dari KPI Nah bagaimana kemudian tupoksi ini kan seharusnya Diselaraskan dengan tujuan penyiaran Nah tujuan penyiaran itu salah satunya kan Merekatkan hubungan antara anak bangsa Bagaimana kemudian penyiaran itu bisa memberikan informasi yang mendidik Bagaimana bisa memberikan hiburan yang sehat Nah saya rasa ini tantangan Bagi komisioner dimanapun berada Bagaimana ketika menyusun pedoman pelaku penyiaran Yang akan diberlakukan kepada pelaku-pelaku penyiaran Isinya itu jangan sampai memasung kreativitas Tetapi bagaimana memancing industri Memancing praktisi Kemudian kreatif Boleh diatur Tetapi jangan terlalu banyak pembatasan yang mematikan kreativitas Sejauh ini bagaimana? Kasih bocoran nih buat semuanya di sini Kira-kira Apakah sudah sesuai dengan diharapkan atau gimana? Ya Sebenarnya kalau kita bicara pedoman pelaku penyiaran Sampai hari ini kan industri Kemudian praktisi Cukup patuh ya Banyak hal-hal yang Diatur di dalamnya Diterima oleh industri Begitu ya Oleh praktisi Nah ke depan Dengan perkembangan tren digital Saya harapkan pedoman pelaku penyiaran juga disesuaikan Dengan perkembangan digital gitu ya Misalnya Dunia digital kan Mengenal undang-undang ITE kita Tidak boleh orang sembarangan mengupload Dalam sistem digital ya Konten-konten yang Bisa Apa Merugikan Ya Mencemarkan dan seterusnya Dan seterusnya Nah bagaimana nih Ketika misalnya Televisi juga bermain di dunia digital Nah Misalnya TV punya Kanal gitu ya Kanal di Youtube misalnya Nah bagaimana tuh pengaturannya Nah apakah HPI mengatur itu? Nah itu harus dipikirkan Iya Kemudian misalnya ada Televisi berbayar ya Atau ada film-film berbayar Nah semacam Netflix misalnya Atau yang sejenisnya Apakah ini masuk menjadi ranah penyiaran? Ya Kan begitu ya Luas banget ya Ini tugas KPI Ini kan harus dipikirkan Iya Ya harus dipikirkan Kebetulan kan saya Saya pernah menulis Perbandingan KPI dengan FCC di Amerika ya Oke Saya jual buku tuh ya Terbit di Kira Media kan Masih ada bukunya? Ada bukunya Ada bukunya bisa Judulnya itu Judulnya KPI Regulator Penyiaran Indonesia Oke Saya menulis dengan salah seorang Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Bapak Dadang Rahmat Hidayat Yang mantan ketua KPI Pusat Pak Dadang Iya Sekarang ketua Pampel dia Oh ketua Pampel Ketua Seleksi Ketua Seleksi Ketua Seleksi Sama Budi ya juga Betul Nah saya disitu meriset dengan Pak Dadang ya Kita membandingkan KPI di Indonesia Dengan KPI Sejenis yang ada di Amerika FCC Kemudian dengan Ofcom di Inggris Nah kami melihat Ada begitu banyak perbedaan Yang cukup Penting ya Kalau di luar negeri Kami menyaksikan Dan saya juga pernah berkunjung ke Australia Begitu ya KPI di sana Namanya Akhbah Kalau di luar negeri itu Kita melihat KPI itu Betul-betul Bukan hanya ngurusin siaran Wah Tetapi dia betul-betul Lembaga yang besar Besar Ya Yang mengurusin segala macam Aspek teknologi penyiaran Infrasi penyiaran Frekuensi Dan kemudian dikelola dengan baik Termasuk mengurusin Bagaimana kode etik penyiaran itu Diberlakukan Hal ini yang saya amati Belum terjadi di Indonesia Di Indonesia KPI hanya difungsikan Mengatur konten siaran Nah Tetapi tidak masuk pada ranah Infrastruktur penyiaran Nah ini yang berbeda dengan di Amerika Berbeda dengan di Inggris Dan berbeda dengan di Australia Itu catatan saya Bukan ini sudah ada Infrastruktur di KPID itu? Infrastruktur maksudnya begini Bu Penyiaran itu kan bukan hanya konten Tetapi juga ada frekuensi Kemudian ada teknologi ya Misalnya kalau kita bicara tentang Televisi berlangganan misalnya Televisi berlangganan itu kan Ada yang menggunakan sistem satelit Ada yang menggunakan sistem kabel Itu kan menggunakan infrastruktur Nah KPI di Indonesia Tidak difungsikan untuk mengatur itu? Belum Belum ya Belum Belum Tidak sampai ke sana Itu masih menjadi urusan pemerintah Kalau di luar negeri Kalau kita lihat di Amerika Di Inggris Dan beberapa negara yang lainnya Sudah berjalan Sudah berjalan Bahkan Amerika KPIDnya cukup tua Sejak tahun 1934 Wow Di kita tahun berapa ya Bu? Dengan terbitnya undang-undang 2002 KPI baru ada pada tahun 2003 Jadi memang ada perbedaan yang cukup jauh ya Antara kita dengan KPI di berbagai negara yang lain Artinya nih prosesnya Bener-bener masih panjang nih Bu Makanya nih Disiapkan sampai saat ini Untuk menseleksi para calon ya Untuk anggota KPID sendiri Kira-kira nih Bu Dian Siapa yang langsung ngobrol sama Bu Dian Apa yang disiapkan nih Untuk bisa Mendapatkan nih ya Orang-orang yang memang Seperti yang diharapkan Seperti yang diharapkan tadi oleh Kang Zed ini Gimana kira-kira? Oke jadi Itu kan harapan Dan kamu udah tua Pak ya Betul Nah yang Jawa Barat itu sebetulnya KPIDnya yang terbaik Se-Indonesia Wah Alhamdulillah Banyak penghargaan ya Bu Dian Yang udah dapetin ya Jadi banyak yang dari daerah-daerah lain Justru datang ke kita Karena memang pengen belajar di kita Tapi bagaimanapun kan KPID itu Komisioner itu hanya sampai 4 tahun Bekerjanya Sekarang 4 tahun kan Kalau dulu mah 3 tahun Waktu yang mana kan 3 tahun 3 tahun Sekarang udah 4 tahun Nah tetap kita juga harus mencari Komisioner-komisioner Yang lebih baik lagi Dari tahun-tahun sebelumnya Jadi nanti kita Ada tahapan-tahapan pendaftaran Tapi untuk khusus Untuk ya Pak Komisioner yang sebelumnya Sekarang existing itu Tetap saja harus dari nol lagi Kalau misalkan ya Mau daftar lagi Dari nol lagi Boleh 2 kali kan Sampai 2 periode Sekarang semuanya Yang tahun kemarin ini Yang angkatannya Pak Adi Baru 1 periode Semuanya baru 1 periode Jadi bisa ikut lagi Tapi kalau mau ikut lagi Harus sama dengan yang lain Dari nol lagi Kembali ikutan seleksi lagi ya Dari nol lagi Pendaftaran Pemberkasan Pemberkasan juga kita Harus KTP-nya KTP Jawa Barat Harus KTP Jawa Barat Usianya juga Kalau sekarang dibatasi Dari minimal 30 tahun Maksimal 65 Terus ada Lulusannya dari minimal S1 Terus ada Kelakuan baik Ada surat sehat yang Ditandatangani Ada Surat pernyataan Yang harus bermaterai Tapi jangan sampai bermasalah ya Ketat lah ya Pokoknya ketat Kita dari Seleksi administrasi Dari juga kan kadang-kadang Biarin aja Ada 85 Administrasi ma Nanti gak dicek Oh kita cek banget Apalagi kan yang kemarin Kan sebetulnya datanya udah ada Tetap-tetap saja Tetap lagi dari nol lagi Dicek lagi Jadi ada surat pernyataan Jadi Setelah selesai pemberkasan Nanti kan Kita tuh Pendaftaran itu Dari tanggal 1 September Sampai 30 September Nah nanti ada tes Tesnya ada tes CAP Ada tes CRTA tuh kan langsung Ada hasilnya kan Kalau CRTA tuh Terus ada tes Pes visi hotest Ada juga membuat Makalah visi misi Ada diwawancara Jadi kita akan Menseleksi dari Biasanya kan tahun lalu tuh Sampai 130an Kita seleksi Untuk yang jadinya Dari kita pansel 7 kali 3 21 orang Untuk kita serahkan Ke DPRD Nanti dipilihnya Hanya 7 orang Hanya 7 saja Hanya 7 saja Dari sekian ratus Dari sekian ratus Dan untuk tahun ini Tetap Tetap 7 Maksudnya untuk yang udah daftar nih Bu Ini rumah udah banyak ya Bu Udah banyak Tapi memang belum kita cek Karena biasanya hari-hari terakhir Baru Terusnya udah 2 minggu kan Karena ada tes Dari pengadilan tinggi juga Ada tes Bebas narkoba Tes kesehatan itu Jadi mungkin per waktu Makanya kita kasih Spare waktu sampai 1 bulan Makanya cuma 7 orang aja Kita mengambil yang punya Kualitas yang bagus ya Punya motivasi tinggi Punya dedikasi tinggi Komitmen tinggi Punya integritas Yang pasti mah harus tahu Masalah-masalah penyiaran Nah seperti yang dibilang Sama Kang Centani Ada gak terobosan-terobosan ya Mengingat sekarang Tentangannya ada digital Sangat masif sekali ya Betul Makanya dari tim panitia Bener-bener selektif sekali ya Setelah 3 bulan ini kita kerja Supaya kita mendapatkan yang terbaik 21 terbaik dari kita Ya nanti diserahkan ke DPR Oke jadi tadi dimaksur tuh Dimulai pembukaan tuh dari tanggal Tanggal 1 September Sampai Tanggal 30-30 nya 31 Oke akhir bulan September ini Berarti tinggal 1 bulan ini ya Tinggal 2 minggu lagi Kan sekarang udah tanggal 12 Masih ada kesempatan Berarti yang pengen daftar Kan semua via digital Gak ini lagi Gak bawa kertas lagi Kalau tahun lalu masih ada tuh Iya Tahun 2002 berapa Sementara Ya 4 tahun yang lalu itu Mereka datang ke tempat kita Bawa berkas Bawa berkas Sekarang mah Itu digital ya Karena kan kita lagi pandemi Oh iya Pandemi Makanya kita belajar dari sifrinya Betul Sekarang mah udah Semuanya udah serba digital Nanti juga Tesnya juga Dulu juga udah tes digital Cuma masih Di rumah Kalau sekarang udah kita Tempatkan kita siapkan Tempatnya di DPSD Nah gue kalau kita tadi ngomongin Kualifikasi Para calon Anggota KPID berarti ya Itu kan selektif sekali tuh Nah ini yang menyeleksinya Siapa Bu Iya kan Artinya kan harus Kualifikasi Kalau yang jadi komisioner juga Terseleksi Parcelnya juga terseleksi Nah Artinya gak semarang dong Bu Siapa nih kira-kira Jadi ada Dari tokoh masyarakat itu Profesor Doktor Didik Didik Turmuji Ya Yang dari Lufas Dia beliau itu Mewakili tokoh masyarakat Ketuanya Sama dengan yang tahun lalu Pak Doktor Dadang Rahmat Masih ada ya Pak Dadang ya Alhamdulillah sih sekali Pak Dadang ya Semarang mau juga kan Dari itu Oh penghargaan Waduh Sebagiannya tokoh penyiaran Dan tokoh penyiaran Terus ada Kak Diskom Info Doktor Ika Mardiah Ada mantan Mantan komisioner tahun sebelumnya Setelah Kang Jen ya Bu Neneng Ati Dan saya juga mewakili akademisi Jadi ada lima orang Sebelumnya ada Prop Edi Tapi kan karena meninjau Jadi digantikan lagi Prop Didi Prop Didi yang tahun lalu juga Prop Didi Kerja keras banget gak sih Kita melihat bahwa Potensi dari para calon kan Ini kan berbetul-betul Diseleksi ya Kalau yang mau jadi komisioner Sekarang lagi mengumpulkan berkas Kita lagi sosialisasi Padadang Semua sosialisasi Sekarang juga di radio lain Juga di TV lain juga ada Kita disebarkan semuanya Supaya kebagian Dan supaya lebih Ini ya Lebih terjangkau lagi Lebih banyak Yang tahu Supaya yang daftarnya banyak Dan kita juga Menseleksinya enak Karena kalau yang bagus-bagusnya Enak Emang kalau mau daftarnya Kemana sih Bu? Jadi klik Jabar Prop.go.id Klik Jabar Nanti bisa di Boleh kasih tau nih Sobat Irsipira Kalau misalnya pengen daftar Ininya apa? Persaratannya apa aja? Kira-kira Contoh nih Bu Salah satu persaratannya Kalau gak salah Gali Cek itu ada 14 Persaratan Banyak sekali ya Banyak banget Salah satunya Bu? Ya semua harus Harus ada SKCK SKCK juga Yang harus dari Polres Tabes ya Bukan dari Kelurahan itu Nah kalau kelurahan Polsek Bukan Yang dari Polres Tabes Atau yang langsung Dari Polda Nah itu harus dari situ Terus surat bebas narkoba Berarti Nah surat kesterangan sehat juga Harus dari rumah sakit Pemerintah Bukan yang Rumah sakit mana aja Harus rumah sakit pemerintah Tidak boleh Misalnya dari swasta Dari pemerintah Surat sehat Coba nih kita flashback Ke masalah unikat Apakah seketat itu Pada saat itu? Ya masih sama Jadi Saya Saya juga pernah Di tes itu Tes kejiwaan ya Ya itu tes kejiwaan Ada Jadi Bahwa Sehat mental Jadi kalau hari ini Saya bisa mengumumkan Seorang yang sangat sehat mental Karena saya sudah mengalir Beberapa kali tes Begitu ya Dua kali kan berarti Ini kan jadi Dua kali Jadi dua kali kan tesnya Karena memang semua syarat itu kan Disaratkan Oleh Pasal 10 ya Pasal 10 Undang-Undang 32-2002 Tentang penyiaran Bahwa Siapapun yang akan menjadi komisioner KPI Itu harus menguasai Penyiaran Kemudian Peduli pada penyiaran Dan Dan dia Mampu menjelaskan Tentang hal-hal yang terkait dengan penyiaran Jadi memang Undang-Undang penyiaran Menghendaki Komisioner terpilih itu Bukan komisioner yang Cari kerja sebenarnya Ya Gitu ya Tetapi betul-betul Komisioner yang punya Gagasan Ide besar Tentang penyiaran Paham tentang Landscape dunia penyiaran Sehingga Saat dia duduk Dia tahu Kebijakan apa yang harus Dia rumuskan Ya Itu yang membedakan Bahwa Yang dikehendaki Oleh Undang-Undang penyiaran Orang-orang yang betul-betul Paham ya Bukan sekedar Orang yang mencari-cari Pekerjaan sebenarnya Jadi Kuncinya disitu Dan dulu Kalau bicara pengalaman saya dulu Ya Semua proses kita ikuti ya Sampai kita harus membuat Makalah Perposal makalah itu ya Visi-misi Begitu ya Kemudian Dua kali kalau sekarang Berdua kali Awalnya dulu Nanti kalau sudah masuk Tahap wawancara Bikin lagi Tapi mungkin langsung Kalau itu Ya Tidak di rumah Pengalaman saya dulu itu Saya diuji oleh Beberapa profesor ya Tentang visi-misi saya Saya masih ingat Waktu itu saya diuji oleh Profesor Suganda Priyatna Pak Suganda Ahli komunikasi Saya diuji oleh Profesor Ikhsra ya Yang ahli psikologi Saya diuji oleh Profesor Man Pakar hukum Dari segala multidisiplin ilmu ya Betul Tapi dulu tes Psykotes Psikotes Psikotes juga gitu ya Jadi ada beberapa tes Yang kita jalani Dan saya bersyukur waktu itu ya Karena saya diuji oleh Para profesor Jadi mereka Menchallenge gitu ya Apa yang akan Kamu kerjakan gitu ya Ketika kamu duduk Sebagai seorang komisioner Kebijakan-kebijakan Apa yang akan kamu Hasilkan Sehingga KP ini bisa bermanfaat Untuk masalah Bangsa Begitu ya Dari situ kemudian Saya banyak mendapatkan Serpian-serpian pikiran-pikiran Yang jernih gitu ya Dari para profesor Yang kemudian Pada saat saya Duduk di KPID Pada saat itu ya Itu kemudian saya adopsi Dalam Rana kebijakan ya Contoh misalnya Kami waktu itu Menyusun Pemetaan Penyiaran di Jawa Barat Begitu ya Ada penyiaran lokal Penyiaran komunitas Penyiaran nasional Kemudian kita mapping Penyiaran komunitas berada Di wilayah-wilayah mana Apa treatment yang harus kita berikan Begitu ya Kemudian bagaimana Cara kita mengatasi Blank spot penyiaran Di berbagai daerah Yang masih umum terjadi Contoh saya ke Cisew Misalnya saat itu ya Itu cukup banyak Wilayah-wilayah yang tidak Terterpas siaran Padahal itu Masih berdekatan Dengan Bandung Begitu ya Cisew misalnya Saat itu ya Nah ini juga kita pikirkan Maka kemudian Cisew muncul Radio-radio komunitas Untuk memberikan informasi Kepada masyarakat Nah hal semacam ini Saya pikir yang harus Dipikirkan ke depan Maka tantangan menurut saya Yang penting Untuk di garis bawah Ini adalah Orang yang akan Menjadi komisioner ini Dia paham Tentang landscape Dunia penyiaran Apalagi sekarang Ada perkembangan Teknologi Nah perkembangan teknologi Digital yang begitu masif Yang setiap orang Hari ini tidak bisa Lepas dari gadget gitu ya Hah? Dari bangun tidur Sampai mau tidur lagi ya Betul Nah Bagaimana nih Komisioner kemudian Merumuskan kebijakan-kebijakan Di tengah-tengah Perkembangan teknologi digital Yang semakin masif Saya rasa itu Ini menarik nih Mudian nih Artinya Dari segala macam Perseratan administratif Yang sudah disampaikan Ada gak sih faktor utama nih Yang orang itu Dia wah ini layak nih Untuk bisa gabung Menjadi bagian dari KPID Kira-kira apa nih Selain memang Perseratan-perseratan administratif Selain tadi yang disampaikan oleh Kang Zen kan Itu kan ada visi-visi yang bagus tuh ya Kalau disampaikan Segala macamnya Apa nih kira-kira menjadi faktor utama? Yang pasti juga Harus punya komitmen Ya kan di tesnya dari Visio tes itu kan Betul ya Jadi Kecerdasan emosionalnya Gimana caranya Berinteraksi Bekerja dengan tim Itu kan Nanti terekam di Apa di visio tes itu Ya Jadi Apa Cara Berdinamika kelompok Nah itu juga Yang pasti mah memang Yang selain tadi Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Ada juga misalnya nilai CAP-nya tinggi Jelas itu dia akan mulus ya Tapi nanti pas dilihat di Visio tes ternyata Itu ya gak bisa lagi mulus Ke tahap selanjutnya Oke Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan Banyak banget pertimbangannya Terus ya lupa Misalnya tadi tuh gak boleh Misalnya berafiliasi dengan Media manapun Oh Ini gak boleh Gak boleh ya Terus tidak boleh Punya kartu anggota Apa partai politik Jadi misalnya Gak lulus nih Jadi Caleg Mau nyalon jadi Komisioner Gak bisa Kecuali Ada surat pernyataan Dia keluar Tapi udah minimal 5 tahun Betul Jadi kalau baru Baru sekarang Karena mau ikutan Komisioner Terus baru keluar Gak bisa Jadi harus minimal 5 tahun Nah Dari mulai pendaftaran Ibu ini prosesnya Prosesnya sendiri seperti apa nih Apakah mungkin dari Para calonnya sendiri Ada workshop tertentu Karena itu prosesnya Dari yang 0 sampai nanti Terpilih itu Apa aja tuh proses-proses yang harus diganti Yang pasti Yang pasti Sekarang seleksi administrasi dulu Administrasi dulu Terus CAT Ya CAT nanti terus Dan CAT itu kan Kelihatan banget ya Kalau yang misalnya Nilainya kan langsung Terlihat Terlihat ya Terus nanti Berapa disaring Pokoknya yang Maksimal Minimal 42 orang itu Yang akan ikut ke Wawancara Untuk ngambil yang 21 21 itu Ya Jadi Kalaupun berat 100 atau 200 Pokoknya Ya minimalnya 42 sudah Tersaring Untuk Wawancara Untuk yang daftar Dibatasi gak sih Atau enggak Sebebas-sebebas Seluas-luasnya 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 Sorry ya Kita nyarinya Sorry ya Nyarinya kita yang baik Yang bagus Punya kualitas Nanti disodorkan Ke DPRD Nanti diuji publik Fit and proper testnya Di sana Di DPRD DPRD yang baru kan Sekarang udah Mungkin sudah berganti Yang komisi satu kan Yang punya wenang Nah komisi satu yang sekarang Juga kan mungkin Gak akan sama dengan Yang kemarin Sebelumnya Kebanyakan Nih kebanyakan Yang daftar Itu dari kalangan mana Yang pasti Umum banyak Oke Kita belajar dari Tahun-tahun sebelumnya lah ya Yang kira-kira Kebanyakan Yang banyak Berhubungan dengan penyiaran Praktisi penyiaran Banyak 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 Pasti berminat 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 aja dong Apakah saya lah Yang jadi komisioner Banyak praktisi Di pusat Dulu itu Kita mengenal Tokoh-tokoh Seperti Yasirwan Uyud Almarhum ya Itu kan mantan Direktur TVRI Oke Kemudian Sudah meninggal Kemudian Kita mengenal Don Bosco Selamun Itu pernah Jadi anggota KPI Kemudian Kemudian Kita dulu Mengenal Almarhum Di pusat itu Profesor Doktor Sasa Juarsa Senjaya Dia Ahli komunikasi Dari Indonesia Cukup ternama Dari Universitas Indonesia Kemudian Pak Dadang Rahmat Hidayat Yang sekarang Menjadi dekan Di VKOM 4 Itu juga Pernah menjadi ketua KPI pusat Dari sini dulu ya Dari sini dulu ya Sekundat Mo Dia Praktisi penyiaran Dari Apa Hutan kayu Jadi Cukup banyak Cukup banyak Praktisi-praktisi Dan akademisi Yang concern Dengan penyiaran Kemudian Punya Punya semangat Untuk Ikut Menata Dunia penyiaran Di Indonesia Dari beberapa Nama yang tadi Saya sebutkan Membuktikan bahwa KPI ini memang Lembaga yang Begitu dicintai Lembaga yang Seksi Kalau saya menyebutkan Lembaga yang dicintai Lembaga yang dicintai Lembaga yang Seksi Seksi seperti apa Muda Orang banyak Berbono-bono Pengen jadi Komisioner Itu Banyak banget Karena memang Untuk Masuk ke sana juga Gak main-main Gak abal-abal Gak kaleng-kaleng Testingnya juga Luar biasa Dengan tahapan-tahapan Yang cukup Luar-luar panjang Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan prosesnya Wow Ini cepat Dulu kan Dulu lebih dari Sama bulan Saya pernah Malami Itu prosesnya Apa aja itu Macem-macem Jadi mulai dari Proses Ya tadi saya sebutkan ya Proses tertulis Support test Jadi dipecah-pecah lagi Kalau Betul Pecah-pecah Kemudian Diuji oleh Profesor Kemudian Diuji oleh DPRD Cukup panjang Proses itu Apakah lebih mudah Yang sekalang Dimandingin yang dulu Saya gak ikuti Karena kan 6 bulan Kita lihat Dari jangka waktunya Kan 6 bulan panjang Lebih 6 bulan Saya ngalamin Ya tapi untuk menyiapin Untuk sekedar administrasi Juga kan luar biasa Ada bebas nabsa Ada SKCK Betul Surat kesehatan juga Gak sembarangan rumah sakit Harus rumah sakit pemerintah Tapi yang mungkin kita harapkan Ini adalah Orang-orang yang memang ngerti Dan paham tentang budaya penyiaran Jadi sebagai Insan radio Ceritanya gitu ya Yang hanya tahu bahwa Media itu adalah Bagaimana bisa menyampaikan To inform To communicate To educate Dan juga satu lagi itu Intertext Nah itu adalah cakupan Media khususnya di radio Yang memang harus Sesuai dengan etika Penyiaran juga ya Dan ini diawasi langsung oleh KPID Gitu Nah ini Ternyata Kak Gak sesederhana itu juga Ya Senang kayak belajar komunikasi lagi ya Depan para dosen Berapa SKS kita nih Oke Jadi kita ngomongin penyiaran Begitu luasnya tadi Kang Il bilang ya Kesini ternyata Untuk bisa mengawasi dunia penyiaran Tidak semudah Yang sekedar Itu aja Ternyata luas Jauh dari seperti itu Nah ini kalau misalkan dari Khususnya para praktisi Dan khususnya juga nih Dari panitia seleksi Sebetulnya harapannya Yang diinginkan ini Si calon yang nanti Akan menjadi Diambil dari Dua satu kemudian tujuh Harapan terbesarnya Itu apa sih sebetulnya Ya yang pertama Yang saya harapkan adalah Calon yang terpilih Dia menguasai Berbagai Permasalahan penyiaran Itu yang paling utama Itu yang paling utama Itu yang pertama Kedua Dia memahami Bagaimana Tata kelola lembaga Pemerintahan Oke Karena KP ini kan Dia lembaga negara Independen Berarti kan dia Memiliki struktur Pemerintahan Kan begitu ya Struktur saya katakan Disitu ada Tata kelola Pemerintahan Bagaimana dia memahami Bagaimana mengelola Satu lembaga Yang disebut Sebagai lembaga negara Nah maka Seorang komisioner Harus paham tentang itu ya Yang ketiga KPI ini kan Dalam menjelan keunangan Dia punya keunangan Memberikan sanksi Berarti dia harus paham Tentang Hukum-hukum Administrasi negara Ini komunikasi Hukum juga Ya betul Tapi masih bisa nyalonin Gak bisa Cuma dua kali Dia harus memahami Hukum administrasi Pemerintahan Misalnya Jangan sampai ketika Dia memberi sanksi Keputusan-keputusan KPI Kemudian digugat Di penganan Tentang 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 Nah itu nanti Menimbulkan implikasi Belikasi hukum Yang serius Kepada komisioner Maupun ketempat KPI Ini jangan sampai terjadi Jadi sanksi Yang diberikan pun Harus betul-betul Berdasar normal Sesuai Sesuai Begitu ya Bukan karena faktor Like and dislike Begitu ya Nah ini juga harus paham Kemudian KPI Sebagai sebuah lembaga negara Kan dia juga mengelola Keuangan negara Kan gitu ya Oke oke Secara penyiaran Secara hukum Betul Pengelolaan Tentang lembaga Kemudian keuangan Iya Dan kemudian Dia harus memahami Infrastruktur Penyiaran Dan infrastruktur ini Salah satu adalah frekuensi Dan frekuensi itu kan Diatur di dalam Undang-undang Nomor 36 Sorry Nomor 36 Kalau saya tidak salah Tentang Tahun 99 Tentang telekomunikasi Koreksi kalau saya salah Nah disitu kan diatur Bagaimana mapping frekuensi Termasuk untuk Kepentingan penyiaran Nah frekuensi itu kan Sesuatu yang Tidak terlihat Tetapi Nyata bisa kita rasakan Ya Dan teknologi membantu kita Memanfaatkan Frekuensi itu Nah bagaimana KPI Kemudian mampu membantu Pemerintah Untuk mendistribusikan Frekuensi ini Untuk kepentingan Masyarakat yang luas Dan bermanfaat Nah artinya Seorang komisioner Harus paham betul Bagaimana cara kerja Sistem penyiaran itu sendiri Begitu ya Apalagi kalau kita Kita lihat pada Sistem penyiaran kita Ada empat jenis lembaga penyiaran Ada lembaga penyiaran swasta Ada lembaga penyiaran publik Yang didanai negara Ada lembaga penyiaran komunitas Yang berdiri di komunitas-komunitas masyarakat Dan ada lembaga penyiaran berlangganan Dan semua itu punya Karakteristik-karakteristik yang berbeda Dan cara kerja yang berbeda Sistem yang berbeda Bagaimana nih komisioner Memahami sistem-sistem yang ada itu Sehingga dia mampu Meremuskan kebijakan Dan kebijakan itu Bermanfaat buat masyarakat Dan tidak merugikan Kalangan praktisi penyiaran Nah ini tantangan sebenarnya Bukan susah yang muda Memang posisinya dicintai dan seksi ya Tapi ternyata Tantangannya besar Banyak yang harus dia pikirkan Jadi bukan sekedar misalnya Mohon maaf ya Bukan segera hanya memahami undang-undang Kemudian baca sedikit tentang penyiaran Kan begitu ya Dia kemudian Merasa mampu Nah tetapi lebih dari itu Bagaimana memahami Saya katakan Memahami landscape Betul Penyiaran ya Indonesia Ada penyiaran lokal Ada penyiaran berjaringan Kan begitu ya Ada penyiaran berlangganan Ada penyiaran komunitas Banyak ya sekarang ya Banyak sekali Itu kan Cara penanganannya Dan perumusan kebijakannya Berbeda-beda Jangan sampai salah Kemudian bagaimana Fenomena video on demand Yang banyak bermunculan Kemudian bagaimana Moda-moda seperti Netflix Misalnya Yang hadir di tengah-tengah Ruang keluarga kita Apakah itu juga termasuk Dalam peranah penyiaran Kan begitu ya Kemudian bagaimana Singgungan penyiaran Dengan film misalnya Ada undang-undang film Ada undang-undang penyiaran Ada singgungan disitu Antara undang-undang Ada singgungan Keunangan Antara KPI dengan LSM Dimana irisannya Nah ini kan harus dikomunikasikan Belum lagi dengan pers Ada undang-undang pers Ada undang-undang penyiaran Di dalam penyiaran kita Ya ada Apa Pemberitaan Nah itu juga kan Masuk dalam ruang liku pers Kemudian bagaimana Hubungan antar lembaga Antara KPI dengan Dewan Pers Artinya begitu banyak Hal yang harus dipikirkan Oleh komisioner Ketika dia terjun Ke lembaga yang bernama KPI Jangan sampai begini Dia terpilih Kemudian dia gagap Bingung Atau baru belajar Atau baru belajar Masa kerja cuma 3 tahun Sisi undang-undang 4 tahun sekarang Undang-undang hanya menyatakan 3 tahun 3 tahun 3 tahun Belum ada perubahan undang-undang Kalau 4 tahun Biasanya perpanjangan Jadi 3 tahun SK itu 3 tahun Masa jabatan 3 tahun Kalau KPI itu Sama dengan Dewan Pers 3 tahun Kalau ada 4 tahun Berarti perpanjangan 1 tahun Jangan sampai Masa 3 tahun yang singkat Kemudian digunakan Hanya untuk belajar Setelah masuk Tahun ketiga Sudah mau selesai Ikut lagi tes Ini bagaimana nanti Harapan masyarakat Yang tidak tercapai Ekspektasi kita Masyarakat itu harapan saya Nah ini PR besar Berarti mudah Apakah apa yang disampaikan Kang Zen ini Sesuai harapan juga Dari penelitian seleksi Ya insya Allah Makanya dengan adanya Sosialisasi ini Mengundang yang Merasa ya Merasa mampu Dengan apa yang disampaikan Kan punya kriteria-kriteria tadi Maka berbondong-bondong Daftar Hasilnya juga akan Lebih baik dari yang sebelumnya Karena pasti Terselect Terselectif banget Berartinya memang Ini sudah harus disiapkan Ya Oleh para calon Itu kayak jadi catatan Sebetulnya Kang Zen ya Pas nonton podcast ini Oh ini ternyata Yang harus saya siapkan Tapi memang ada Hal-hal lain Oh dia kira-kira yang ditambahkan Kira-kira apa yang disiapkan Untuk para calon KPI ini sendiri Ya meskipun Teorinya itu ya Ya akhirnya dari sang Oh takdir Tuhan Kan ini udah Kita udah 21 nih 21 itu berarti udah Disaring banget Yang paling bagus Tapi kan nanti itu Yang menentukannya itu Yang terhormat Di DPD Tetap diambil Sudah semuanya baik Terbaik Tapi diambil yang lebih terbaiknya lagi 7 orang Dan kita gak meranking Kita berdasarkan Apa Alphabet Menyerahkan itu Jadi 7 orang ini Orang yang paling terbaik Menurut Dewan Perwakilan Menurut Dewan Perwakilan Daerah Jadi kan mekanismenya itu Kalau sesuai aturan Tim seleksi menyerahkan Dewan Menyeraksi Dari sekian banyak nama Itu nanti ada dikerucutkan Menurut 7 7 itulah yang akan dikirim Kepada gubernur Untuk diangkat Dan ditetapkan Jadi Disitulah proses Yang namanya fit and proper test Dilakukan oleh Dewan Oh Dewan Begitu Seru ya Seru ya Ini pencalonan ya Aduh Challeng banget Sepertinya Betul Bukan coba-coba sebenarnya Tapi yang jadi satu-satunya Dari Kang Zain bilang ya Jangan ketika masuk Dengan waktu yang sangat singkat 3 tahun atau 4 tahun Jadi proses Ya kalau belajar Memang belajar terus ya Kang Zain Tapi jangan Merabah-merabah Jadi ngerabah Paling tidak Orang datang ke sana Dia sudah punya gambaran Apa yang akan dia kerjakan Apakah itu terlihat Dari proposal makalah yang disampaikan Itu juga bisa terlihat Seharusnya ya Jadi Orang yang masuk ke sana Betul-betul Dia punya 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 visi ya Punya gambaran yang jelas Oh penyiaran di Jawa Barat Misalnya ya Kalau kita bisa di Jawa Barat Oh penyiaran di Jawa Barat Ini yang dibutuhkan Tapi gak mungkin lah Masih gagap Atau merabah-rabah Oh itu kan balik Tujuh Tujuh Diambil dari yang terbaiknya Udah pasti Harusnya sih gak gagap Mudah-mudahan Dari kotes dan segala macamnya Udah harusnya sudah siap ya Karena kalau dia itu dilihat KPID Jawa Barat itu yang terbaik Udah beberapa tahun Memang yang terbaik Waduh Saya juga mengingatkan Waktu itu jadi MC KPID Jawa Barat Tahun 2017 Itu udah lama banget Itu Luar biasa sekali ya Dimana yang di Di hotel Apa ya Asrilia Asrilia Iya itu 2017 Dan Alhamdulillah bisa terlibat Bersama insan-insan Penyiaran yang sangat luar biasa ini Sekarang mau ditunggu Langsung ditantang Saya jadi kayak jipper Apa yang dimiliki sama kaksir Oh iya iya Kita harus paham tentang hukum Kita harus paham penyiaran Bismillahirrahmanirrahim Ya makanya bisa disiapin ya Nih Budi ya Disampaikan mungkin Buat sempat inspirasi semua Yang baru tahu ternyata Mengingatkan itu juga Pas ada waktu sampai tanggal 30 September nanti ya Pas 1 Oktober Pas 1 Oktober Sampai 1 Oktober Oke kira-kira nih Apa yang mau disampaikan buat para calon Ya Yang saat ini lagi menyaksikan Siap-siap Siap-siap Untuk daftar dengan segala macam Pernak-peniknya Pemberkasannya Siapkan mental Siapkan hati Ya tentu berdoa Dan insya Allah Tidak ada dusta di antara Jangan Jangan diantik ya Supaya terpilih menjadi Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Luar biasa Kang Sen Gimana nih kira-kira nih Buat para calon Ya tadi Seperti yang tadi Saya sampaikan ya Harapan saya Siapapun yang terpilih Oleh pandita seleksi Ya punya kredibilitas Integritas Kompetensi Dan yang terpenting Dia memahami Permasalahan penyiaran Yang ada di Jawa Barat Dan dia mampu memberikan solusi Jadi saat masuk Dia sudah bisa langsung berlari Jangan merayap-rayap lagi Gak ada waktu nih Tiga tahun Gak ada waktu nih Tugatan waktu yang singkat Kang Gali Kerasa banget Pak Sangat singkat Jangan sampai baru masuk Kemudian belajar KPI itu makhluk seperti apa Kemudian industri penyiaran itu seperti apa Kemudian regulasi penyiaran itu seperti apa Akhirnya Permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat Tidak bisa diurangi dengan cepat Walaupun pasti ada penyesuaian dulu kan Ada penyesuaian dulu Seperti apa tuh kira-kira Ya boleh lah 100 hari masa penyesuaian itu Oh 100 hari masa kerja Ya kan gitu Penyesuaian lah ya Orang belajar Tapi kan biasa gitu Bu Dia 100 hari masa kerja nih Apa yang sudah Mampu-mampu Mampu-mampu Nawar Ini tantangan itu berarti ya Untuk para calon ya Atau minimal 1 bulan begitu ya Kalau 100 hari tidak terlalu lama 1 bulan barangkali Itu masa adaptasi Setelah itu harus segera Berlari ya Karena saya lihat Di Jawa Baratnya cukup banyak masalah Masalah radio komunitasnya Masalah TV berlangganannya Radio publik lokalnya Kan begitu Nah itu coba diurai Masalah-masalah ini Ini kan berarti sebagian yang sudah disampaikan oleh Kang Zen Adalah permasalahan yang belum terselesaikan Karena begini kan Penyiaran itu kan ada jeda waktu 5 tahun dan 10 tahunan Ya kan Ada 5 tahun 10 tahun Kaitan dengan izin sebenarnya Radio 5 tahun kan dulu ya Televisi 10 tahun kan begitu ya Kan setelah masa ini habis Mereka kan harus memproses kembali Ketika memproses kembali Di situ kan ada evaluasi Apakah mereka menjalankan kegiatan penyiaran sesuai dengan proposal izin yang mereka sampaikan di awal misalnya Kan perlu ada evaluasi semacam itu ya Jangan sampai frekuensi yang mereka gunakan kemudian tidak digunakan dengan sebaik-baiknya Yang rugi masyarakat Karena frekuensi itu ranah publik Milik negara Milik publik Yang dipinjamkan kepada pelaku-pelaku penyiaran Saya rasa ini kan masalah-masalah yang juga perlu diperhatikan Jadi cukup banyak lah permasalahan penyiaran itu yang penting harus digarisbawahi Termasuk tadi masalah Bagaimana dengan perkembangan digital Yang begitu masif Perkembangan teknologi Dan seterusnya Kemudian bagaimana platform-platform Kemudian menyedot iklan-iklan penyiaran Sehingga orang yang dulu TV dulu begitu banyak mendapatkan iklan Hari ini kan tersudah ke platform-platform yang lain Ini kan tantangan saya rasa Yang harus segera dicarikan jalan keluar Oleh siapa Kalau bukan oleh komisioner KPI Saya rasa itu mungkin Ini banyak sekali tantangan-tantangan Yang harus dilakukan oleh para calon komisioner KPI Jadi semoga ini bisa dilahap habis Mengingat di proses seleksi saat ini Sampai nanti tanggal 1 Oktober Semoga bisa mendapatkan Budi ya Bisa mendapatkan orang-orang yang tepat di 7 orang itu Dan penyiaran di Indonesia Sosial di Jawa Barat bisa menjadi lebih baik lagi Terima kasih banget ikut udah ngobrol-ngobrol seru ya Sama-sama Kang Gali Sama-sama terima kasih kami udah diundang Dan terima kasih banyak insight yang kita dapatkan ya Budi ya Alhamdulillah Kang Zen luar biasa sekali Sekali lagi terima kasih untuk semuanya Jangan sampai kelewatan lagi nih Saksikan terus tayangan-tayangan podcast terbaru dari Point Podcast Inspira Saya Galih Yudir pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh